Kementerian Agama atau Kemenang akan menggelar sidang Ispat 1 Syawal 1445 Jariah sebagai penetapan Lebaran Idul Fitri 2024. Rencananya sidang akan berlangsung pada hari ke-29 Ramadan yang jatuh pada selasa 9 April 2024. Tempatnya di Auditorium M. Haras Ciddi, Kantor Kemenang RI Jalan MH Tamlin, Jakarta. Dilansir dari Kompas.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Pimpinan Masyarakat Islam Kamarudin Amin, tepatnya pada Kamis 4 April 2024. Menurut Kamarudin, sidang Ispat akan dilaksanakan secara tertutup. Sidang itu juga akan dihadiri oleh Komisi 8 DPR RI, Pemimpin MUI, Duta Besar Negara Sahabat, Perwakilan Ormas Islam, dan Tim Hisap Rukyat Kemenang. Pasalnya sidang Ispat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisap Rukyat Kementerian Agama. Berdasarkan data Hisap, IJ Timah terjadi pada selasa 9 April 2024 sekitar pukul 1 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Kamarudin menambahkan, Kemenang juga akan melakukan pematauan hilal atau Rukyatul Hilal di berbagai provinsi. Pematauan hilal atau Rukyatul Hilal akan berlangsung di 120 titik lokasi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Nantinya Zilisab atau Rukyatul Hilal akan dibahas dan ditetapkan dalam sidang Ispat untuk menetapkan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 2024. Sementara itu, BMKG memperkirakan Lebaran 2024 akan serentak jatuh di waktu yang sama pada 10 April 2024.